ini teman-teman ini bisa saya nonton kan kalau teman-teman saya tahu saya tidak bisa langgar walaupun murid di tengah, ngusung-ngusung, sampai ngurang-ngurang garap sawak, walaupun tidak bisa membayar, saya tidak bisa membayar, saya tidak bisa membayar, saya tidak bisa membayar nukang yang paling enak miliknya, beli miliknya miliknya, malah lagi langgaran hutang-hutangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahillazi Angzalal Barukatah Fil Anam Wa faddola Ummata Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Bilquran Ashadu an la ilaha illallah wahdahu La sharika lahul malikul alam Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadin abaduhu wa rasuluh Al-mab'udh fi akhiri zaman Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi Waladi Adnan Wa ala alihi l-kirau Al-shadu wa sallim wa sallim Al-ladhina qadu jahadu di maqalatihi al ilmu yukta walayati amba-baktu hadratil kurma aliza al-fadola bapak-bapak kiyai ibu ibu kiyai tapi kalau ibu kiyai mesti kiyai engkang sangat kalau muliaakan poro sesepuh wabil khusus abina wa ma'alimina wa walidina beliau mbah kiyai cik Husein Ilyas tawalallahu umrah wa nafa'uluh mahamin amin ya rabbala alamin keluarga besar zuriyah anak putulan mantu sangkeng sohibul haul mbah kiyai haji nurkholis ahmad melalui beliau-beliau kita bisa merawat sanat melalui beliau-beliau kita dipermudah Allah dapat dapat keleng-keleng seheran nurin nabi muhammad engkang pun paringan geneng-gone sohibul haul singkak meneku ngalami bergeseran tak masinin guruku lak bapaknya anak ega ini sama macam pemutusan sanat pemutusan sanat sang meneku lah melalui beliau-beliau anak cuculan mantu kita berharap melalui garapan selanjutnya besok kita pun kumpul akan kalih sohibul haul amin amin ya rabbal alamin bapak bapak ibu-ibu hadirin para pecinta kekasih Allah subhanahu wa ta'ala para pecinta nabi besar muhammad salallahu alaihi wasalam para pemerhati perjuangan dan pengorbanan pun yang sepuh para pemerhati pemerjuangan dan pengorbanan ini poro kiai ingkang sangat kalau melihat santri-santri putra dan putri nopo santri yang mukim yang betul mukim nopo santri yang sobo ziarah nenggani beriki nenggus-gus pokoknya masyalu goteng milak bis nyatri mukimuki liwat haul niki liwat acara niki sampai akan beliau bayahi kalau wau mukimuki sing angsal syafaat nyafaati sing jaring angsal syafaat sanggah syafiq masfu sama-sama melebus warganipun Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin sebab pembawa syafaat menerima syafaat yang disafaati para pemerhati yang diperhatikan orang yang menyintai dan yang dicintai dua-duanya ada hubungan listris yang tidak bisa terpisahkan ibarat muduf karo muduf ilih meskipun wajib diutarakan waktu memaknai tapi tidak boleh tampakkan di saat lafal terterah ini kisah ini pun angin jadi saya menikah badal basmalah hamdallah salam salam arrasulillah kalau mau janggi matur kada-kada di acara pertemuan hal selamat di atas hutang ini pun ada hutang saya tidak lunasi yang antawisi saya tidak ingin sohib pul hal saya tidak mengholi saya tidak mengholi saya tidak mengholi saya tidak sepuh saya tidak bisa mewujudkan komunitas lafzi makna memujudkan komunitas dunia ukrawi kita buka bagaimana tabak cara panjen dengan ulama besar kita di sultan jadi penguasa terbesar pada masa dinas di ambasiyah beliau adalah seharun rosyid aneh ini seharun rosyid itu diilami Allah subhanahu wa ta'ala adanya pancaran dari Allah yang pernah mandap dengan Umar bin Abdul Aziz sultan terakhir sultan terakhir sangking Bani Muawiyah waliyun min awliya illahi ta'ala beliau Mujadid Mujadid Umar bin Abdul Aziz siapa baca Umar bin Abdul Aziz ini adalah Mujadid yang pertama Mujadid yang pertama terkumpulnya hadis terkumpulnya orang-orang hafal Al-Quran Al-Karim Al-Hadis Al-Fekih saat itu beliau mengundang pakar-pakar yang punya keahlian dalam hal ini maka beliau urusan kenegaraan terkesampingkan untuk diwali tapi yuk wali yuk sultan yuk nabi da'ud yuk nabi yuk rojo nah ini ayo lepanjen yang kepingin mendapatkan anugerah ini kan saya gak akan bicara yang lain pesannya kalau kita mengholi seseorang siapa yang diholi di belakang kita ini dua kalimat ini kayaknya yang ada kalimat yang ada di bawah jadi empat jadi Al-ilmu yukta walayati betul kalimat di bawah Al-ilmu yukta dua walayati ini merupakan sebuah orientasi daripada sabda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang sering disampaikan Umar bin Abdul Aziz yang pernah terus dikumandangkan Yahya bin Jabal Yahya bin Mu'ad bin Jabal radiyallahu an sebab Yahya yang selalu dikumandangkan Hasan Basri kalimat-kalimat ini dikomentari oleh orang ulama-ulama besar sampai Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas mengomentari hal ini tapi aneh beberapa kalimat-kalimat yang indah ini dikemas satu makalahnya Sultan Harun Rasid Al-ilmu yuqta wala ya'di tidak detik kalau mulai aneh kan kalau beliau mengomentari sabda nabi membangun komunitas membangun komunikasi membangun hubungan antara guru dan murid sangat penting pak kalau ini terputus ya subhanallah saya ingin guru MI saya ingin tahu MI ngomong ini tidak konsekuen belas saya ingin guru tidak MI saya ingin guru MI iman aku dosen ini goblok ini angan angan ini caranya kenapa Harun Arashid salah satu pemurah karsa apa yang dicita-citakan Umar bin Abdul Aziz saya mau mengeluarkan orang yang sangat luar biasa terkumpulnya hadis muat muat sing dikempalakan kali Imam Maliki Imam Maliki subhanallah beliau ingin ini untuk kita semua beliau ingin supaya Imam Malik mau memrivati putra anak kan Imam Maliki konmulang hadis tinggone putra Harun Arashid bagus tidak bagus tapi ini adalah pelajar kita semua cara membangun hubungan interaktif antar wali murid antar guru dengan murid antar murid guru dengan masyarakat yang tersekitar antar orang yang hidup dan yang telah meninggal dunia yang hakikatnya sore hari ini dan seterusnya bahaya kalau itu tahu kita roh itu kan keluar dari jasad jasadnya taruh di sini rohnya di atas jadi jadi tahu nomor satu Imam Malik jawab kalau aku datang berarti aku tidak menghormati ilmu datanglah duluan campeyan ke tempat saya maksudnya hubungan interaktif antara wali murid dengan guru harus dibangun lebih dahulu kalau anak sudah masuk gurunya tidak percaya hubungan dengan orang tua ini penting beliau salah satu subhanallah dengan paling siapa beliau tidak usah jauh-jauh lihatlah cermin dari putra-putra beliau ada Pak Yais Lahude dengan keluarganya dimana enten Pak Yais Lahude dengan keluarganya dimana bagaimana beliau sekarang pendidikan ada Pak 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 dan keluarganya ada Gus Amin dan semua putra-putra ada Gus Nari juga ini ada cerminan Yainur Holis menciptakan cerminan yang lebih indah dan lebih baik ini adalah merupakan jawaban yang sangat luar biasa bahwa Muldof Ileh selalu tetijer tapi pada saat Muldof tidak ada Muldof Ileh bisa menduduki kedudukan Muldof akan menjadi idofah idofah lagi kalau Muldof Ileh bisa menjadi Muldof yang munculkan Muldof Muldof Ileh baru Muldof 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 sudah wafat sekian lama masih siap menyumbangkan sumbangan yang sangat besar nilainya muslimin muslimat sedunia melalui khal ikutkan dapat Allahumma Allahumma firlil muslimin awal muslimin lima loko Allahumma firlil muslimin awal muslimin lima wal mu'minin awal mu'mina al-ahya imin hum malam coba nakwes buka ngedan yang sangat harismatik ngorientasikan masalah kedudukan orang yang saat hidupnya telah mengantongi dikantongi ruh kamilah yang hidupnya selalu diasi zikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala tiang ini selalu dijaga kalian malekat sampai kapan pun ini kadang yang ini wafat tasik sebuah ini wafat gak tahu ini khal doy mereka santri santri jadi satu bayi ini subhanallah kalau berapa berapa kalau berapa 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 sampai saat ini beliau itu subhanallah selalu memikir mikir masyarakat mikir umat mikir organisasi sampai kadang keperluannya anak lembutin perso aneh kan ini menunjukkan beliau cintanya kepada Allah dan Rasulullah melebih segala-galanya ya mau kira-kira ikut beliau sehingga cuek mawan maksimal anak sekulan dipondokkan maksimal doakan terus kaya mba diserah nangkusti Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya semua sudah disandang sebelumlah lahir mereka sedang mengadakan pengejaran sesuatu yang telah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala jadi satu yang kita kenali ini antara yang dikholi dengan yang khol harus ada kesenggungan dan jenengan gak percoyok antara guru dengan wali murid bangun dulu maka pertama kalau kita ingin dapat ilmu madan syafaat dari rasulah dari keluarga dari ulama kan pesan Nabi ad-bibu awladakum ala talatik hobi Nabi itu yang terakhir baru masalah Al-Quran al-Qarif anak dititip noning tipe kit titip noning dini ya bapak gak tau moro belas enten bolak balik ibu sampai wahli sudah itu gak tegok tapi mbak mbak salen tenang coba bayangkan terbangun ini yuk jawalayati ilmu ditekan gak tegok apa maksudnya ini yuk sini dulu ayo mohon disi bahwa terwujudna anak yang soleh dan solika tidak cukup diberikan kepada gurunya akan tetapi keuswahan wali murid sangat dituntut untuk meberkan di tengah anak dan keluarganya akhir-akhir ini pun mengalami penurunan pak penurunan dengan emor ya Allah ya Rabbi ya Rabbi Sayyidina Abbas Paman Rasulullah Muhammad SAW waktu perang perang badar belum selam berang hitam kan beliau di dalamnya sudah Islam belum iman sudah akhir-akhir banyak orang yang Islam tapi imannya belum pernah sehingga pergeseran semacam ini akan membuat kualitas perjalanan seseorang semakin rendah karena keislamannya terlebih dahulu di elok-elok dipertahankan keimanannya sangat rendah sehingga ditakut-takuti melalui Anthony Corona mawan kata yang medining Corona gede tadi pada medining insya Allah khusy Allah na'u z對對 antara yang mengkhali dengan yang dikhali itu harus ada Biasanya gitu ya Biasanya Tengok dikhal ini Utangnya Sumpah Zara wali-wali Enak gak moro Jadi Hubungannya orang tahu Bisa dilaksanakan Kiyai Murid panen gedang Kiyai Wali murid merasa gak senang Gak bahagia Gak bisa nelan gedang Kalau masyarakat panen Wali murid itu Dia lebih dahulu sampai Urusan kirim-mengirim Masya Allah Kalau sampai tak kiling-kiling Ya itu akrab kali bapak Bapak itu Kiyai di sodongan Kalau ini apa yang Tengok di sodongan Tengok mati Aku Nekwiswayai Awang Yang berbeda-beda Ngirim Bapak Sampai Kalau beruntung Yang berbeda-beda Yang berbeda-beda Yang berbeda-beda Ngirim 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 Bapak Ngirim 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 Ngerti Kekayaan Rizki Sampai Hasil Nekwiswayai Nekwiswayai Murid Ngantar guru Dengan wali Murid Ini namanya Dia jadi wali Tidak kenal wilayahnya Nekwiswayai Guru mulang Farduain Wang tuhanemulang Eh guru mulang Fardu kifaya Wang tuhanemulang Fardu Farduain Jadi hubungan Dijaga Sampai Setelah wafat Harus Dijaga Sebab Bapak Yang dipide Seharna Ar-Rashid Beliau memberikan Penglajaran Pengkaderan Kepada Masyarakat Banyak Gini loh Caranya Kalau kepingin Anaknya Menjadi anak Yang alim Al- Alam Sehingga Anak inilah Yang akhirnya Menjadi wali Allah Yang akhirnya Beliau adalah Menjadi Pemrakarsa Menjadi Penadewan Penasehat Di saat Berdirinya Bani Fatimiyah Bani Fatimiyah Muncul setelah Dinasti Abasyah Dinasti Abasyah Muncul setelah Dinasti Muawiyah Muawiyah Muncul setelah Khalifah Khalifah Papat Citan Abu Bakar Omar Usman Ali Salih Allah Muhammad Niki Kalau Matur Niki Yang Nangan Jadi hubungan Isilah Si Jidik Nomor Loro Dari kalimat Yukta Walayati Ini Dengan adanya Komunikasi Ini Kan akan Terbuka Sejauh Sejauh Mana Kahlian Anak Ini Sejauh Mana Jenius Anak Ini Ini Bisa Dibahas Sebelum Belajar Dengan Sampai 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 kalau nanti sambat ngerti ini di bahamun Allahyarham awakmu enggak ketekan berbeda awakmu ga bisa melengkapi wihya tambah lorokabik ya ini kadek besok di suarga itu lho Pak Salihku di Pak Sintur ini melebuhnya suarga kiyainu Pak Es disek santri ini tak santri beling-beling terus biar kiyainu dicontohnya beliau Pak Yais nama Lizarroh Wali Limon 1 jam kudunya montor kabar hilang anggotanya limon giri wani berangkat jaman gak berangkat-berangkat lho muter singgong limon yang dukur hp ini mati besan cibaya cangkru aneng warung kini bingung emang besi susul-susul senyusul di lampisan bagaya supek kiyainu kiyainu sampai disana kalau sudah membaca yaumana ja'u kulla unasim bi'imamihim masya Allah susah lho susah saat itu susah nanti dulu kalau nanti jauh-jauh kemarin di dalam kemarin di dalam ini kitab-kitab yang sufi-sufi lah membahas kadang dia ngebutung sumerak uber-uber kangela nawa'e diwi lho po uber-uber ngolek kangela nawa'e diwi sebab lho po hakikat ini akan membuka makrifat makrifat dari kata-kata urfan siapa yang arif siapa yang makruf nah sehingga ada makrifat ada makrifat ini dari mana kan perlu tahapan-tahapan yang paling enak melak rumbungan nama'e gak usah takut yaake-ake saya mau rumbungannya Mbak Yudhul Kholis jadi nama'e lho kataftar itu rumbungannya ini apa gak kiyainu susah ya Allah ya Rabb ya Rabb ini anak santis buah 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 ini melorok kiyainu Pak melorok kiyainu misalkan tanggungan guddin biar sering ngajib itu tidak ibu nyai mikir santri sampai bujun ini gak patik kepikir ini hubungan interaksi jaga betul maka sabda hormatilah orang yang kalian belajar darinya sayangilah orang yang belajar padamu lagi disayang gak patik ngerti riyin saking sayang kiyai ini kiyainu gak langgar terus langgar rusuh kiyainu nyapu nyapu santri itu kok jauh sepura apa kiyainu nyapu kiyai langsung ngurah jadeng santri tekan sepura nangis nangis berang berang di perkona kiyai apa ngurah jadeng sakniki itu loh kiyai bener nyontoni itu dalil barang selu kamar roa itu menurut barang itu seripat itu contoh yang apa orang kadang kalau nonton telek mencid gak diubah padahal dikijina nak berdoai ditulisi naji kadang ditumpangi botoy itu coba bayangkan hubungan antara wali murid dengan guru inilah yang membuat mudahnya kita mewujudkan cita-cita program-program sekarang mengalami kemunjuran kepergeseran masa-masa peralian luar biasa rien ada murid kena sanksi mulih disangsi mana pak gitu saat ini murid disangsi kondok polisi guru ini panggil polisi kena ham rien dijerit guru mulih kakutujuh dijerit mana saat ini menjeguk murid ini kena urusan pak ini ini tidak hanya waktu masih hidup mali yang meninggal pun kita harus menjaga hubungan antara guru dengan wali muridnya belum muridnya apa imam maliki sampaikan kalau jenengan tidak mengindahkan ini berarti kalian telah menjatuhkan harikatnya ilmu coba bayang akhirnya subhanallah ini Allah subhanallah ini akhirnya subhanallah setelah bincang-bincang lama dibahas lama api iya apa bian muntun nanti muntun anak itu tako kiyai saya muntun pak musini anak yang berti lagi kiyai akhirnya terjadilah hubungan yang sangat harmonis antara syahadun rasyid dengan imam maliki dari sinilah akhirnya baru dikirimkan satu saat kiyai hadir mencari imam maliki wali murid kong kiyai nanak itu jarang yang sering tidak kenal kiyain walaupun kiyain khawatir ditarik wak aneh dan penting sehingga apapun yang dibutuhkan imam malik diketahui seharun ar rasyid ini temen ini bisa nonton kan kalau dikatakan kiyai kok gak langgar goma wali murid ditekoh ngusung sampai ngarep sawah wali murid 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 tidak usah bayar murid 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 ini sehingga satu saat imam ini ini yang harus pegang ini beliau bisa wujudkan beliau ini bukan sarjana anaknya sarjana banyak yang hafal Al-Quran mantu bener anaknya mantu masih sudah di wang ini akhirnya hadir tidak sepengetahuan imam malik imam malik tahu hasil pendidikan yang diajarakan imam malik kerjasama ini mulai ke sekolah terus orang Tuhan hadir pelajarannya anak itu bajaramu itu berangayat itu yang penting yang penting tidak tahu mikir akhir anak terus satu saat beliau hadir tanpa seketan beliau ini aneh beliau tahu dari kejauhan mungkin ketemu ketemu panjang ini pun imam malik ini kewudu wudu kan yang mencari banyu kenapa namanya ini putra harun arashid beliau marah ya gimana ini kenapa anak saya hanya disuruh melucuri banyu kewudu banyu banyu ngosok isi gil kong banyu 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 santri dutus kerja wali seneng saat ini malah cipin jahe beda semerep anak akan kerja juga tidak sepenuh penghargaan mas jeneng anak anak sama anak itu sepenuh sepenuh anak dijak kia ini ngantri mamanya terus nyopir kamu boleh aku gak nyopir ngajit nyopir kia ini goblok coba kira-kira sekarang ini kita ajar caranya membangun sehingga subhanallah untuk mewujudkan anak program guru dan murid harus sejalan lalu ini kemudian ini ada wali murid kumpulan durung dur saja ini membahas pendidikan halah paling mudah apa bisa repot durung durung padahal guru ingin program sekolahan mari ditunjang apa mana kena daring ini sering dikarap nombok ini tadi dia asal syafaat sang beliau siapapun yang telah mempertahankan amaliyah beliau asas biu yang terkena dengan ahli sunnah wal jamah bila akan selalu hadir selalu mentahankan pada Allah untuk selamatan mereka berkain rambut NNU selamat Allah Muhammad ini nomor ini ini hilang anak ingin mata pelajaran dipelajari dengan guru di sekolah anak orang tua tampil anak sikapun anak sikapun anak sukses alhamdulillah guru ini hebat tidak matur suan oh guru ini goblok orang tua jadi sampai ke tingkat ini kenapa pak yai kok karena imam malik juga jawabnya sangat luar biasa orang ngajar harus bertahap itu muncul mubtati muta'alim mu'alim muntashir muntahi lutus soma dan kot burup bani kalau ini saya tidak ragu saya saya berjalan saya berjalan 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 selamat berjalan berjalan saya berjalan berjalan sehingga subhanallah mbak yainu halis ini dipikir akal tidak bisa menutup kok sakit pendidikan pak sojikun pak soleh pendidikan putra bukan sejujurnya pendidikan intelligence berjalan kemudian itu luar biasa luar biasa orang biasa di luar di dalam benar bisa orang biasa di luar di luar tidak sebab ada orang luar orang kemudian kita tahu putranya itu berapa, cucunya berapa, sekarang ada di mana ilmu didatangkan tidak datang, antara yang datang yang didatangi dengan apa matanya yang dibawa ini harus senafas cintailah orang yang mengajar, cintailah pelajaran yang dipelajar, pelajari jika saya mengikulah, yukta wala yaktte, anggan dan anggan, ini memanglah kita putranya tidak ada, kita hampir untuk menerusnya, kita tidak ada cintailah, kita tidak ada cintailah butuh lagi sama ya gue bilang apa ya selamat kabar ditakai malekat marabu kan enggak apa ya ya wismillah nah dapet malekat orang ini ngini orang rupa ditakai malekat malekat malekatnya sampai kembali kalau gak tahu ngeluk gak jaringan ini orang ini gulung bilang kadang mudut karena itu bengok bengok jarno yang yang paling enak mendam wiritana ini ini kalau ngeleng-ngeleng tapi itu sering takkan mati kaisin bian-bian kadang muka-muka aku yung huyang itu kuasa Allah SWT aja ngelmu ditekani orang tega iso tega iso ditekani iso tega Dewi kalimat ini akan terjadi pergeseran sangat luar biasa dulu banyak orang yang sangat-sangat peduli hadir ini tempat-tempat pengejian ini keporo kiai saat ini kita turun bawah ini kadang-kadang tidak di bawah akhirnya kita tetap menang berjamaah kalah berjamiah apalagi untuk wujudkan majemua setelah ini terjadi maka apa yang ada di dalam mbah malik itu ada di dalam balimurid apa yang ada di dalam balimurid disitu ada mbah malik sehingga siapa yang terindah diantara dua-duanya dua-duanya punya keindahan tanpa mbah malik putranya harus tidak akan jadi baik tanpa harus tidak akan lahir anaknya ini sehingga dua-duanya saling punya pengertian yang luar biasa sehingga apapun yang diputuhkan mbah malik waktu membangun lembaga pendidikan dibawah tanggungan para wali murid wali murid yang ada kira-kira ada wali murid yang mbah yainur khalis kelimponu kabin buatnya gini gipondok gitu oke saya ngerepot saya sobornya gini pondok ini ngelarang-ngelarang tok suki-suki gak tahu tempat ini ngutangin akwe sakit ngunuh repot kapan sudah jadi ya nah pun kalimat ini al ilmu yukta ini membangun hubungan antara ini akan memunculkan sebuah fenomena yang besar yang telah akan wujudkan sebuah anugerah lahirnya hidayah dan hadiah lahirnya hidayah dan hadiah hadiah belum tentu dikesertai dengan hijayah kalau hidayah pastilah ada hadiah di dalamnya antara hadiah dan hidayah harus seiring seimbang ini lagi selamat menikmati ulangannya ini beliau sudah wafat kalimat ini tidak ada namanya orangku wafat sebenarnya mati-mati pindah alam kan ada yang tidak menikmati apa? ruh saat ruh sudah dibiat sama Allah alastubi robikum kolubala syahidna ini masih ada dalam kandungan kan maka pada saat anak ini disandangi ruh kamilah akhirnya jadi insan kamil ruh kamilah maka seluruh organ ini akan terlatih membiasakan Allah 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 dari latihan inilah akan muncul sebuah pekerjaan yang muncul tanpa ada cita-cita astagfirullah inilah Allah Allah subhanallah Allah ini akan muncul ini berkata kalau kelaminan ikhrem ini 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 selamat jawa yang munyia saya saya kadang saya saya berbicara saya 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 berkata orang yang tidak terbaik menarik orang yang tidak terbaik gak mekan takwong kentang, gantung, sarungan makanannya terbati atau tidak ada soalan cekak seperti dua-duanya untuk satu sarung aku hidup keluarga itu aku hidup kok ini aku memilih orang yang tidak mengatakan ini pas pendadaan padahal mati yang pas terus menarik apa yang di sini ini bingung ini potongan yang suaraku itu itu yang muna lila itu yang merepot ini biar ciliannya tahun di pondok ini setelah wafat kelonjian gak ada gak ada sebuah kewajiban bapakmu dewe gurumu dewe ini untuk merawat sana jangan sampai bilang ada mutakhoricin keluaran pondok pesantin kita ini tidak ada istilah pisah walaupun sudah keluar ruh-ruh yang satu nempel di badan yang satu masih ada jasadnya di alam berzah alam penantian yang pindah alam ruh-ruh kan metu beliau ini ini kan dimulya nombah buik ini sami ini jenengandungo mendungo Allahumma firliman nawarokobrona coba bayang kepeduliannya orang-orang yang ngorib bahaya ini khalis kalau putra-putra kalau santri lu yang nyopo katakan santri anaknya yang beliau kira-kira apa beliau tiap saat mendoakan anaknya kadang anaknya mengintai bar sholat apa apalagi guru supaya orang-orang yang dipatihkan hilang yang lima tidak balik yang lima nusul hilang pisan kalau kita bisa melaku apa kalau kita tidak bisa mencari dengan panitia mali sama kalau tidak moga 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 khaliki awak sehat rohani sehat panjang umur sehat walafiat rizki kata amin bantar panjang umur sepanjang gak duit terus terus panjang umur sehat walafiat duit kata anak soleh soleh keluarganya pernah lekmati sedoyopinari dengan khusnud khotimah kewajiban melastarikan ini karena beliau telah meninggal dunia harus paham si roh nyambahin rukhalis saril nyambahin rukhalis beda kalau saril kedudukan beliau sebagai apa kalau si roh perjalanan yang dirahasiakan Osman itu apa kok sampai koyok ngeten niki zuryai singapal kur'an sama dan kadai kulun singapal kur'an berkata anak kulung disamping anak kulung limo tambah si jinn bujuh anak si tadi enam amalan kita jangan tinggalkan walaupun tambah tambahan amal ini seringnya ijazah tak tinggal kapan boleh ijazah wong ijazah mana boleh kita torekoh yang lain tapi tidak boleh meninggalkan torekoh yang lama boleh karena sesuatu tuntutan zaman pasar disini kan tambah amalan amalan monggo tapi jangan meninggalkan amalan yang pernah diajarkan al-mawfullah sohibul hawl ini amalannya tafa'ul kedudukan bagi apa luar biasa pernah jadi mwc pernah jadi wah kedudukan itu luar biasa sampai orang kuat belas satu saat saya tidak cerita maaf yang penting tidak saya mencari saya saya mencari saya saya cahamat beliau jangan di bu negara di perangkat pertelan babat di negara tidak ada warung kalau mendilmawan kalau mau teh kalau kalau dahar mesti yang yakin beliau tahu kopi kali soto cahamat kopi kali soto berapa bu di yang enak dua ratus coba bayang dua ratus ribu pada warung zaman se monten ini paling se lew bi ya Allah orang ini tidak ingin ditul sampai gusti Allah tidak mati satu kutu ini sehingga cara mengingatkan orang ini tidak tidak ditul maksudnya tidak ditul kalau gusti Allah sana orang orang tidak digabung dengan ini maksudnya jadi jantar regone aku tidak apa ini bentuk kepedulian beliau kepada yang jualan dengan orang yang akan jantar meribu inilah beliau salah satu rahasia yang jepang ke montenegro sampai wafat pun keluarganya tidak ada yang wafat tahu pas potenya itu Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang nomor teluk karena beliau ahli rokok karena orang rokok rokok ini masya Allah orang rokok ini tidak dikitab aduh dukong kalau ingin rokok tapi rokok ke dung kitab saya kitab-kitab orang yang bujuh ini ini saya saya lakukan saya lakukan pimpin 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 penting hal harus tahap ini rahasia sarinya bagaimana beliau tidur juga ini kan kudus sari tidak tidak kudus itu ini sulit diikuti oleh beliau kita mengikuti beliau itu jadi orang di dua ini lupa ini 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 terlalu tidak sepeda sebelah tanda tikus ditubuk di jalur di jalur di alhamdulillah di alhamdulillah di alhamdulillah